Sebelum Anda menonton lebih lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah video ini, agar Anda terus mendapat informasi terbaru atas peristiwa terkini di daerah Anda. Banjir dengan ketinggian air kurang lebih 1 meter lebih dimenenggelamkan ratusan rumah penduduk di beberapa desa lingkar tambang pit Indonesia Weda Bay Industrial Park, Iwib, Kecamatan Weda Tengah, Halteng, Maluku Utara. Pantauan berita detik, banjir yang dilaporkan terjadi sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Timur itu selain menenggelamkan rumah penduduk di SP1 Transkobe, juga membuat akses jalan utama di desa Lukulamo Kecamatan Weda Tengah terputus hingga membuat macet arus lalu lintas di wilayah tersebut. Sejumlah warga Weda Tengah saat dihubungi media ini menyebutkan, banjir yang terjadi terdapat di sejumlah titik, namun genangan air terparah terjadi di desa Lukulamo dan juga di wilayah SP1 Transkobe. Banjir di Transkobe itu lebih parah. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih hingga menenggelamkan rumah warga, ucap Andi warga Weda Tengah.